Pemersa seorang anak yang masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar menjadi korban pencabulan seorang pria dewasa. Sebelum melakukan pencabulan, pelaku terlebih dahulu mengiming-imingi korban dengan makanan bakso, lalu mengajak korban ke suatu tempat dan mencabulinya. Inilah SD, 48 tahun, warga kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Terduga pelaku pencabulan terhadap seorang anak yang masih berusia 7 tahun, warga kecamatan Kota Pinang. Kaparas Labuan Batu Selatan, AKBP Catur Sungkowo mengatakan, peristiwa pencabulan ini terjadi pada 31 Agustus saat pelaku mengadiri ajatan. Kemudian pelaku melihat korban sedang bermain dan mendekatinya sambil menawarkan makanan berupa bakso. Pelaku lalu mengajak korban ke suatu tempat dan melakukan aksi bejatnya. Peristiwa ini terungkap, usai korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Tidak terima atas perlakuan tersangka, orang tua korban langsung melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Korban ini masih duduk di kelas 1 SD, usia 7 tahun, dan kita amankan yang bersangkutan. Saat ini sudah proses sidik dan ditahan di kore selamwan batu selatan. Ini Pak, sudah berapa kali pelaku-pelaku melakukannya? Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews, melaporkan.